Intro Harga cabai di pasar tradisional Tanjung Pinang sejak awal bulan Ramadan ini kembali mengalami kenaikan. Kenaikan harga cabai tersebut mencapai 110 ribu rupiah per kilogramnya. Seperti di pasar tradisional Bintang Senter Tanjung Pinang, terpantau harga cabai merah mengalami kenaikan hingga 110 ribu rupiah per kilogramnya. Dari sebelumnya dijual seharga 80 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara itu, untuk harga cabai rawit terpantau masih dijual dengan harga normal, yakni berkisar 54 hingga 56 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan harga cabai sehatan atau cabai nano dijual dengan harga 90 ribu rupiah per kilogram. Salah seorang pedagang, Desi, mengaku tingginya harga cabai merah disebabkan kurangnya pasokan cabai merah yang didatangkan dari Pulau Jawa. Akibat mahalnya harga cabai, ia pun sempat mendapatkan komplain dari pelanggan. Kalau orang sih pasti ada lah, cuma karena kebukur tetap beli. Kalau biasa lebih banyak, dikurangin. Ini kan cabainya mahal, ibu ambil ke distributor setengah atau full? Setengah, karena barangnya kan kurang juga, jadi kami pilih. Tidak banyak itu karena harga tinggi, jadi kami tidak terlalu banyaknya kok. Selain itu, dengan masih tingginya harga cabai merah, saat ini hanya mampu menyimpan stok 5 hingga 10 kilogram yang diambilnya dari distributor perharinya. Hassandi, GoTV News, melaporkan.